Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel StrativitaVive Kali ini kita akan membahas sebuah tips ya Tips and trick untuk menginstall suatu aplikasi pada Linux Desktop Dimana Linux Desktop yang saya gunakan ini Masih sama, menggunakan operating system pada video sebelumnya Yaitu menggunakan Ubuntu ya Jadi hanya saja cuma tema dan juga terminal icon Saya custom dengan menggunakan tema macOS Jadi kalian bisa lihat sendiri temanya itu Seperti seperti macOS yang distro Eh dimana macOS yang versi Mojave ya Nah itu saya menggunakan yang namanya tweaks disini Tweak dulu Oke disini Saya edit ya Experience nya disini Jadi Banyak sekali tema-tema yang kita bisa customisasi Jadi kelebihan di Linux Desktop itu Kita bisa customisasi sebuah desktop environment Entah itu menggunakan genom KDE terus atau yang lainnya ya Yang setahu saya yang paling ringan itu Desktop environment nya atau DE nya itu KDE Karena banyak ya sekarang menggunakan itu Khususnya pada distro Yang seperti Fedora, Manjaro atau Zorin OS atau yang lainnya Oke kalau disini saya pilih genom By default nya aja sih Yang dimana sebelumnya Ini ya Saya Mencoba Menginstall sebuah Aplikasi virtual machine Dimana sebelumnya kita udah menginstall virtual machine nya Menggunakan aplikasi virtual bug ya Disini Disini saya akan memberi sebuah tips Kalau kita mau menginstall sebuah KVM Jadi KVM itu sebuah virtual machine Sama seperti virtual bug hanya saja Kalau saya research itu Atau kita browsing di google itu Bahwa lebih ringan ya Daripada virtual bug ini Nah yang terkenal pada KVM ini Itu karena penggunaan dia itu Memang based on linux Jadi sangat mendukung untuk kita Untuk menggunakan virtual machine ya Apalagi sifatnya open source ya Ini Ada juga kemu Dan yang lainnya Kalau di hyperv ini Sepertinya kayak di windows Kalau saya tahu Sepertinya kayak gitu Bukan sepertinya lagi sih Bisa kita turn on atau turn off Pada feature Di apa Namanya di fitur di windows Disini sebelum kita Menginstall sebuah KVM Ini ada link ya Sebuah link Khusus Eh link khusus Link pada Beginner guide Untuk kita menginstall sebuah KVM Oke Disini kita Baca Jadi ada benefitnya dari KVM hypervisor Yaitu yang pertama performance nya Karena kita dengan menggunakan KVM Lebih performa nya itu lebih bagus daripada virtual machine yang lainnya Dan juga scalability Karena dia base nya linux kernel ya Atau modul nya Jadi lebih ringan Apapun itu yang base on linux Itu bersifat open source dan juga ringan Dan juga ini security nya Linux terkenal dengan security nya juga kan Maturity Kurang tahu ini ya Gimana Dan cost efficiency Ya kan karena Semakin ringan kan Semakin Performance Dan juga cost efficiency juga Lebih baik Daripada Versi Versi Daripada Kita menggunakan yang lainnya Oke Sebelum kita menginstall Package nya Kita Lihat sebuah Ubuntu system support virtualization Kita buka dulu terminalnya Oke kita Disini kita Lihat Cara untuk install tweet tools yang sebelumnya itu Kita bisa lihat Menggunakan history ya Disini History Grab Tweet Cara install nya Tinggal Ketik perintah ini aja Sudah apt install Genome tweet tool Tapi untuk Si kvm Kita Sebelum kita install ya Kita lihat dulu kan Ubuntu system support nya Kita Ketikkan perintah ini Tanda petik Terus Vmx Terus Ini apa ya Namanya Garis ya Garis svm Terus Proc Dan cpu info Disini Value dari Cpu info nya 4 Jadi An outcome Greater than Zero Implice that Virtualization is support Jadi kan 4 itu kan Greater than Zero Jadi Maksudnya itu Lebih Besar dari nilai 0 kan Jadi Bahwa output yang Kita Perlihatkan itu Itu bagus untuk Atau kita Berkonfirmasi bahwa Kvm bisa support pada OS kita Terus kita Lihat dulu Pada cek support system nya Sudho Kvm Oke Oh iya Disini harus install dulu sih Jadi Sebelum itu Kita Lihat dulu Kita Install Dulu ini APT Install CPU Checker Jadi kita Install Sebuah 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 CPU Untuk Support Dalam Kvm Atau support Untuk Requirement apa Gitu Aplikasi apa Oke Kita tunggu Untuk Proses Instalasi Dari CPU Saker Terus kita Lihat ya Sudho Kvm Oke Nah ini Bawa info Kvm Acceleration Can be used Jadi kita Requirement nya Udah Complete ya Terus kita Klik Perintah ini Kita copy Aja Dari Package nya Copy Setelah itu Kita Klik kanan Paste Dan enter Dan pastikan Untuk Teman-teman Koneksi Ke internetnya Juga Cepat Agar Membantu Sebuah Instalasi Dan Downloading Dari Kvm Itu Lebih Baik Oke Setelah itu Nah ini kan Kalau di step ini Kita install dulu Baru cek Virtualisasi Capability nya Ini kalau Kita launch Virtual Machine Dengan Menggunakan Perintah Jadi Kita bisa Lihat Versi GUI Maupun CLI Ini versi CLI Ini kita Versi GUI Bagaimana Kita Mau Alliance Virtual Machine Dengan Menggunakan Kvm Nah ini Ada Location Jadi Lokasi Untuk Sebuah ISO nya Karena ini Lokasinya Pad Online Berarti Kita Harus Koneksi Internet Nah itu Sangat Besar Juga Sih Untuk Size Untuk ISO Dari Isi Ubuntu Oke Kita Tunggu Dulu 99% Tapi Agak Lama Sih Saya Pause Dulu Oke Hasil Dari Proses Instalasinya Sudah Selesai Disini Setelah Itu Kita Sebuah Launch Sebuah Virtual Machine Kalau Disini Ada Kekurangan Di Website Resminya Ubuntu Sama Di Tech Mint Kalau Disini Kita Install Instalnya Ada Tambahan Ini 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 Ada Install Virtual Manager Kita Install Dulu Goey Sambil Kita Tunggu Jadi Disini Ada Sebuah Explanation Dari Packagenya Jadi Camu Package Itu Untuk Emulator Untuk Aplikasi Yang Untuk Mengizinkan Sebuah Perform Hardware Virtualisasi Sedangkan Untuk Gemu KVM Itu Package Dari Main KVM Packagenya Sendiri Jadi KVM Utamanya Dari Package KVM Sedangkan Ini Live Virtual Live Diamond Itu Virtualisasi Diamond Kalau Teman Tau Mengenai Docker Desktop Maupun Dengan Docker Jadi Diamond Itu Sebuah CPU Untuk Otaknya Virtualisasi Container Sasi Entah Itu Virtualisasi Atau Dalam Bentuk Container Sasi Untuk Ini Bridge Attile Package Helps You Create A bridge Connection To Allow User To Akses Virtual Machine The System Jadi Seperti Kayak Bridge Adapter Sebuah Bridge Adapter Bridge Yang Mengoneksikan Sebuah User Mesin User VM Ke Host Ini Untuk Virtual Manager Nah Ini Goey Dari Virtual Machine Kalau K-install Ini Kita Bisa Lihat Sebuah K-VM Nanti Nanti Kita Lihat Dulu Oke Saya Pause Setelah Instalasi Sudah Selesai Kita Lihat Sudo Sistem GTL Status Dari Lead Virtual Level Kok Ada Oh Ini Bukat Lama Setelah Kita Enable Sebuah Ini Sistem CTL nya enable now Hai terus disini untuk cek kvm modul are loaded jadi di-reload mungkin ya di-reload gitu kita lihat alias mode grab main i kvm Oh enggak ini kayak lihat sebuah namanya pidnya prosesnya dari kvm saya itu ini kalau kita buat sebuah virtual mesin menggunakan command line teks kita coba aja ya begini hai 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 kita copy setelah itu tabis ini kebetulan kan namenya kita coba yang pakai apa namanya alpain ya Hai foldernya saya taruh dimana ya download lagu pasal hai 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 variannya Hai anggapannya anggap aja debian-debian aja debian-debian 10vm gitu di sini download terus hai 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 terus Hai iso ya devian-debian 10vm kita coba ini aja Hai iso DVD kita Hai copy Hai engkau bisa dikopi ini Hai cpu-nya dua ya itu minimumnya kita kasih satu giga orangnya Hai terus lokasinya nah ini baru lokasinya Hai set Hai nah ini Hai 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 ternyata Hai Hai kalian ya home Hai 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 setelah itu download ya di iso Hai iso Hai tepian 10 versi 12 ya 12 terus Hai titik 0 Hai ini DVD-nya DVD satu Hai Oke kita enter Ayo kita close dulu yang ini plus Hai kalau kita mau lihat sebuah namanya si tepian sepuluhnya Hai ini kita lihat ya OS info query hai 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 info query Oh harus install itu ya Hai saya install dulu lagi ini Hai face with Hai seri-seri Ayo kita copy dulu terus base disini oke kita tunggu dulu hasil proses instalasinya Hai oke di sini kita lihat ya Hai psq-nya setelah udah install tadi nah ini Ayo atau nggak gini aja ya kita grab aja debian nah ini Oh ini Oh ya ada versi debian 10-nya Oh ini harusnya tulisannya debian 10-nya eh Hai harus kecil gini di kita coba ya Hai nah ini install ya lewat apa namanya CLI kita bisa juga lihat virtual machine-nya atau create ya virtual machine-nya via vrt-manager yang kita install yaitu virtual machine yang menggunakan GUI dimana kita bisa lihat seperti kayak virtualbox ya di sini caranya kita ketikkan vrt-manager Hai nah disini nanti tampil sebuah virtual machine-nya nah disini Hai ke keren sih nah ini removing this ada error disini kita coba create menggunakan si GUI nya aja lebih flexible sih disini atau lebih bagusnya disini kita bisa create disini terus localinstallation aja Hai Hai abroos sama sih seperti seperti di debian 10-10-10-10 namanya seperti di virtual mesin atau umumnya kayak virtualbox itu coba ini ya debian 10 yang versi DVD choose terus forward kita bisa alokasi ya memori-nya by default aja sama cpu-nya untuk kita kurang jadi 88 giga aja seperti kayak defaultnya si virtualbox forward kita namai debian 10vm ya disini kita pakai net aja ya by default aja ya ini coba-coba dulu aja Oke kita create virtual machine-nya hai 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 hai